Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Rabu 4 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya kantor depo LRT di Kelapagading, Jakarta Utara meledak Ledakan diduga berasal dari pengisian nitrogen pendingin udara Kapolsek Kelapagading AKP Rio Tobing mengungkapkan bunyi ledakan yang diikuti kepulan asap keluar dari gedung MCC lantai 4 depo LRT Pegangsaan 2 Kelapagading Dia menyebutkan setelah pihaknya melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara di lantai 4 kacanya sudah pecah Penanganan pertama kali dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk mengeluarkan asap dari lantai 4 tersebut Dari hasil penyelidikan, asal suara ledakan tersebut berasal dari proses pengisian nitrogen pada AC sentral di bagian rooftop gedung 6 lantai tersebut Dan langsung berdampak ke ruangan di lantai 4 Adapun kerusakan terpalah ada di lantai 4 Selanjutnya berita kriminal Polres Metro Bekasi menangkap seorang tukang fotokopi yang menjual surat vaksin COVID-19 dan antigen palsu Pelaku menjual surat vaksin COVID-19 harga 15.000 rupiah dan surat antigen sebesar 25.000 rupiah Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan menuturkan bahwa informasi adanya praktik pemalsuan kartu vaksinasi dan swab antigen tersebut awalnya didapati dari warga sekitar Dari hasil informasi, polisi kemudian mengamankan pelaku berinisial AL selaku pemilik toko jasa fotokopi yang membuat kartu vaksinasi COVID-19 Dan kartu hasil pemeriksaan swab antigen dan antibody palsu Selain mengamankan pemilik toko, polisi juga mengamankan karyawan toko berinisial HH Menurutnya dari lokasi pihaknya mengamankan barang bukti berupa file scan soft copy dari kartu vaksin Hasil pemeriksaan rapid antigen dan antibody di dalam komputer Berita utama terakhir yang menjadi serotan poskota di edisi kali ini masih dari berita kriminal Pedagang warteg di Tanggerang menjadi korban pemalakan oleh sekelompok orang sebesar 35.000 rupiah dengan modus sumbangan 17 Agustus Peristiwa itu dialami septi pedagang warteg pada minggu 1 Agustus 2021 malam Pelaku berjumlah dua orang pasangan pria dan wanita datang mengaku sebagai karang taruna wilayah pisangan untuk meminta sumbangan Ironisnya dua orang itu memaksa dengan mematok harga yang harus diberikan oleh pedagang senilai 35.000 rupiah Setelah diberikan uang tersebut septi menunturkan mendapat kuitansi dari para pelaku Merasa curiga dia menanyakan kepada pihak RT setempat ternyata tidak ada kegiatan 17 Agustusan karena pandemi COVID-19 Kesal lantaran diri yang merasa jadi korban penipuan ia pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciputat Tanggerang Selatan Dan saat ini kasusnya tengah ditangani oleh pihak kepolisian Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi selamat beraktifitas Ingat pandemi masih terjadi jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton